Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel dosen kita Hari ini kita mau masuki kelas baru, yaitu kelas writing Dan hal pertama yang perlu disampaikan tentang kelas writing ini Yaitu tentang penggunaan huruf kapital Penggunaan huruf kapital dalam sebuah tulisan adalah sebagai berikut Jadi yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat Contohnya yaitu Hello, my name is Emily We live in an apartment Nomor dua, yaitu Menggunakan huruf kapital yaitu kata ganti I Contohnya, Charles and I enjoy skiing Dan nomor tiga, yaitu beberapa nama orang atau benda Untuk beberapa nama orang atau benda ini Dibagi lagi menjadi beberapa bahasan Yang pertama, yaitu nama Tuhan atau Dewa Contohnya, God, Allah, Shiva, dan lain sebagainya Nomor dua, yaitu nama orang dan gelarnya Contohnya, John P, Princess Diana of Wales Dr. Jonas Salk Prof. Henry Higgins Mr. and Ms. John O. Smith Catatan, kita tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk gelar yang tidak diikuti nama orang Contohnya, the prime minister, the general, the math professor, the prince, the king Nomor tiga, nama tempat yang ada dalam peta Contohnya, Lake Victoria, Gary, Indiana North Pole, atau kalau di Indonesia, yaitu Danau Toba Nomor empat, nama hari, bulan, dan hari-hari besar Atau hari-hari perayaan Contohnya, Monday, January, Independence Day, Ramadan Nomor lima, nama kelompok orang atau kebangsaan, suku, bahasa, dan agama Contoh, Asian, Muslim, English, Indonesian Yang nomor enam, nama arah geografis Contoh, Jane's home is in the south, but Tom comes from the east coast Jadi, ini arah geografis, tapi catatannya, kita tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk arah kompas yang tidak menggunakan Untuk arah kompas Seperti, drive east for two blocks and then turn south Jadi, ini arah kompas itu tidak perlu menggunakan huruf kapital Selanjutnya, nomor tujuh, yaitu Nama mata pelajaran yang disertai dengan kode Contoh, chemistry 10A, English 01, Business Administration 17B Jadi, ada kodenya Catatan, kita tidak perlu menggunakan huruf kapital untuk nama mata pelajaran yang tidak berkode Kecuali nama bahasa Contoh, computer science Ini kan tidak ada kodenya, jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital Economics, English grammar Nah, ini walaupun tidak ada contohnya, untuk bahasa itu tetap harus menggunakan huruf kapital Nomor delapan, nama bangunan dan jembatan Contohnya, Golden Gate Bridge, Park Plaza Hotel, The White House Kalau di Indonesia itu, Suramadu Jadi, itu harus menggunakan huruf kapital Nomor sembilan, nama organisasi seperti bisnis, sekolah, club, dan lain-lain Contoh, Youth England Kindergarten Bank Rakyat Indonesia, BRI, University of California, International Students Club Selanjutnya, nomor sepuluh Yang ada pada judul, tidak perlu menggunakan huruf kapital Namun, jika letaknya di depan, maka tetap harus menggunakan huruf kapital Contoh, Hotel of Two Cities Nah, itu kalau judulnya menggunakan, ada yang menggunakan huruf kecil dan huruf kapital Kalau menggunakan huruf kapital semua, ya tidak masalah Artikelnya itu ditulis huruf kapital juga Latihan Gunakan huruf kapital untuk memperbaiki kalimat-kalimat di bawah ini Teman-teman bisa dilihat di layar Mana saja yang ada kesalahan di kalimat-kalimat itu Oke, nomor satu kita langsung bahas ya Pertama, yaitu huruf F Harusnya kapital karena itu Pertama ada di awal kalimat Dan yang kedua itu nama orang Nah, huruf I karena itu adalah nama negara Huruf S karena ada di awal kalimat Setelah full stop atau setelah tanda titik E karena itu adalah bahasa F karena itu adalah bahasa Dan Farsi adalah bahasa Tapi tidak tahu bahasa asal mana ya Terus Sorry, itu harusnya yang H juga Yang H Huruf major is chemistry Jadi karena ini ada di depan kalimat Harus huruf kapital Kalimat kedua Kalimat kedua Yaitu Huruf T Karena itu di awal U Karena itu nama Nama negara S juga Lalu Christmas karena ini adalah hari besar Thanksgiving karena itu juga hari besar Dan E Karena itu juga hari besar Oke, nomor tiga Oke, yang P karena itu nama Sorry, itu Title Atau gelar yang diikuti dengan nama Dan Juga ada di depan kalimat J karena itu nama F karena itu nama Huruf K karena itu nama Terus Huruf M Karena itu nama bulan Dan N Karena itu nama bulan Oke, nomor empat Oke B Karena itu di awal kalimat H Karena itu nama Bangunan Yang G itu Karena di awal kalimat Dan nama bangunan C Karena nama bangunan Dan B Karena nama Negara Kota I Karena pronoun I Dan ada di depan kalimat E Karena itu bahasa S karena mata pelajaran Yang diikuti dengan kode Sedangkan typing Dan computer science course itu Tidak menggunakan huruf kapital Karena tidak diikuti kode Kode mata pelajaran Dan nomor enam Di awal kalimat Karena itu di awal kalimat Dan hari perayaan Thanksgiving itu Terus Sorry, harusnya Thursday-nya ya Search Search Search-nya tidak usah Sorry, ini ada kesalahan Yang search itu T-nya tidak usah Tapi yang search day Ya, karena itu Nama hari Kemudian N-nya itu Karena nama bulan Oke, sekian terima kasih Untuk kelas writing Jangan lupa untuk selalu ikut Kelas dosen kita Dan jangan lupa subscribe Bye Sampai jumpa di video selanjutnya